Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama aku Zaira Presenter Mugaru yang paling manis Ya gak? Yolah pastinya Nah kali ini aku mau berbagi tips Gimana sih caranya biar kita itu Bisa PD ngonten Aku tulis dulu ya Tips PD Ngonten Nah teman-teman Tips PD ngonten yang pertama Yakni tentukan temanya Misalkan teman-teman mau bikin konten Tentang PDB X-school, review barang Atau lain sebagainya Biar gak lupa aku tulis dulu ya Tentukan Temanya Nah kemudian tips yang kedua Yakni menulis skripnya Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya Kita tuh bakalan lupa Dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif Aku tulis lagi ya Menulis Skrip Nah tips yang ketiga Yakni latihan membaca skripnya Dan hafalkan Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya Kita akan terlihat lupa Selingak-selinguk Dan tidak pintar Nah kalau aku ya teman-teman Di rumah itu latihan sama bunda Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali Biar gak ketelicu Kalau masih ketelicu aku ulangi sampai 10 kali Kalau masih ketelicu lagi Aku ulangi sampai 50 kali Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman Karena mengulang itu gak bayar Betul gak? Nah kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan Kok ada yang kurang ya? Oh iya Lupa belum aku tulis Aku tulis dulu ya Membaca Dan Hafalkan Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin rumut itu karena kita gak tau caranya Makanya setelah kita tau caranya Cepat-cepat praktekkan Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan Bukan angan-angan Aku Zaira Presenter Mugaru yang paling manis Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Mwah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nabil Khair Aizan Anak-anak sekalian yang saya cintai yang saya banggakan Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah memberikan kesempatan yang baik kepada kita Sehingga kesehatan, kesempatan masih melekat pada diri kita semua Ini merupakan nikmat yang harus kita sama-sama bersyukur Atas limpaan rahmat hidayah dari Allah juga Dengan cara kita berbahagia pada pagi hari ini Melaksanakan kegiatan pembiasaan di awal pagi sebelum kegiatan belajar mengajar Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca Asma'ul Husna terlebih dahulu Kemudian kita akan membaca surat Al-Fatihah dan terjemah lafdiahnya Oke silahkan saya minta saudari Zivana untuk membaca Asma'ul Husna Silahkan kita baca Asma'ul Husna bareng-bareng Kemudian kita ngasih Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Mutakabbir Ya Khaliqa Ya Bari Ya Musawir Ya Ghafar Ya Ghafar Ya Ghaar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Ghafar Ya Khafiqa Ya Kabib Ya Habib Ya myself ya basir Ya hakam, ya adal, ya latif, ya khabir Ya halim, ya adim, ya ghafur, ya syakur Ya khabir, ya hafidh, ya muqid Ya hasib, ya jalil, ya karim, ya rakib Ya mujib, ya wasi, ya hakim Ya wadud, ya majid, ya ba'id, ya syahid Ya hak, ya wakil, ya qawi, ya matin Ya wali, ya hamid Ya musih, ya mubadih Ya mu'id, ya mu'ih, ya mumid Ya hayul, ya kayyum Ya wajid, ya majid, ya wahid Ya ahad, ya somad Ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim Ya mu'akhir, ya awal, ya akhir Ya ghahir, ya batin Ya wali, ya muta'ali, ya barru, ya tawab Ya muntakim, ya afu, ya rahuf Ya malikul mulki, ya duljalali wal ikram Ya muqasid, ya jami' Ya ghahir, ya ghahir, ya khar, ya nafih Ya nur, ya hadih, ya badih Ya baqi, ya waris Ya rasyid, ya sabur Ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah, ya Allah Alhamdulillah kita telah membaca Asma'ul Husna Semoga dengan bacaan Asma'ul Husna tadi Kita mendapatkan kasih sayang Allah Kita mampu menyebut nama-nama Allah Dengan yang baik Asma'ul Husna Baik, silahkan Kalian buka surat Al-Fatihah Ya Coba kita bersama-sama dulu Baca Al-Fatihah Dengan nada yang biasa kita pakai Nada hijasnya Wafa Ya, Al-Fatihah saja Temponya Tidak terlalu cepat Tidak terlalu Pelan Yang biasa Yang dicontok oleh Ustadz Imbron A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Idina's-siratal mustaqim Idina's-siratal mustaqim Sirata'l-lazina an'amta'alayhim Ghayri'l-maghdubi alayhim Walakbanin Surat Al-Fatihah Atau kita sebut juga dengan Umul Quran Kita jelaskan fadilahnya dulu Keutamaan Al-Fatihah Yaitu induknya dari Al-Quran Umul itu diambil dari kata Umu Ibunya dari Al-Quran Umul Quran Atau pembuka dari Al-Quran Kita biasa setiap hari Ketika sholat membaca Al-Fatihah Berapa kali minimal? Sehari semalam sholat 5 waktu itu berapa kali? 17 kali Itu minimal Maksimalnya boleh Dengan ditambah sholat sunah Sunah-sunah yang lain Jadi salah satu Pentingnya Al-Fatihah itu Sampai Rasulullah bersabda Kayak gini Tidak ada sholat Kecuali dengan membaca Al-Fatihah Jadi tidak ada sholat kata Rasulullah Tidak ada sholat yang Disitu tidak membaca Al-Fatihah Jadi semua sholat itu Membaca Al-Fatihah Ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah Tidak ada kan? Tidak ada Mulai dari sholat Fardu Sholat sunah Qobliyah Bahtiyah Sholat sunah yang lain Sholat sunah berjamaah Membaca Al-Fatihah Sampai sholat sunah jenazah pun itu Di rokat pertama Membaca Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi Buat apa pentingnya Umul Quran ini Sebagai pembukaan dari Surat Surat di Al-Quran Jadi Kasiatnya Atau Fadilahnya itu Ya sangat penting Jadi ketika kita Biasa mengawali doa Biasa kita awali Bishiril Fatihah Jadi diawali dengan pembukaan Al-Fatihah dulu Kemudian ditutup lagi Dengan Bishiril Fatihah lagi Dengan Al-Fatihah Sekarang Kita kira-kira Kita paham apa Belum Makna atau terjemah dari Al-Fatihah Ayo Kalau Pak Fauzi nanya Perlafat kira-kira Ada yang hafal apa belum Alhamdulillah Alhamdulillah Plus terjemahnya Plus terjemahnya Saratnya Perlafat Ya kita mulai dari Tawud A'udhu billahi minas syaitani rojim A'udhu aku berlindung Ikuti biar hafal A'udhu aku berlindung Bilahi kepada Allah Minas syaitani dari godaan syaitan Ar-raji minas syaitani rojim Ar-raji minas syaitani rojim Ar-raji minas syaitani rojim Bismillahi Bismillahi Dengan menyebut nama Allah Ar-rahmani Yang maha pengasih Ar-rahimi yang maha penyayang Coba diulang dari Tawud dan Basmalah Barang-barang A'udhu Aku berlindung kepada Allah Tadi kan dipisah A'udhu sendiri Aku berlindung Bilahi kepada Allah Minas syaitani Dari godaan syaitan Ar-raji minas syaitan rojim Yang terkutub Gitu Terjemah perlafat itu Dipisah Ada sebagian kita yang terjemah Al-Qurannya terperlafat Ini coba dilihat Diperhatikan sama-sama Ya Saya ulangi lagi Bismillahi Dengan menyebut nama Allah Bismillahi Dengan menyebut nama Allah Ar-rahmani Yang maha pengasih Ar-rahimi Yang maha penyayang Alhamdulillah Tundu segala puji Alhamdul segala puji Lillahi bagi Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam Ayo sama-sama diikuti semua Biar kita Hafal Surat yang biasa kita baca Harus Harus Maknanya Di luar kepala Artinya Jadi kalau sudah membaca al-fatihah Sudah Kita hafal Benar-benar maknanya Ar-rahmani yang maha pengasih Ar-rahmani yang maha pengasih Ar-rahmani yang maha pengasih Ar-rahim yang maha penyayang Maliki yang merajai Yaumiddin hari pembalasan Iyaka hanya engkaulah Na'budu kami menyembah Wa iyaka dan hanya engkaulah Wa iyaka dan hanya kepada engkaulah Nasta'in kami memohon pertolongan Ihdina tunjukilah kami Asyurato jalan Al-mustaqim yang lurus Syirato Yaitu jalan Al-ladhina orang-orang yang An'amta kau berinikmat Alayhim atas mereka Gheri bukan Al-maghzubi yang mereka dimurkai Alayhim atas mereka Walah dan bukanlah Al-adhalin orang yang sesat Atau mereka yang sesat Coba Sama-sama Saya yang terjemahnya Saya yang lafadnya kamu yang terjemahnya Dari ta'ud Alhamdulillah 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 bareng-bareng-bareng sama Pak Fauzi Pak Fauzi bukan awalnya ayo aku berlindung billahi minasyaitani arrojimi yang yang terkutup bismillahi arrohmani arrohimi lanjut alhamdulillahi lanjutannya rabbil alamin Tuhan seluruh alam Tuhan semesta alam sama aja tapi kita sepakati Tuhan semesta alam arrohmani arrohimi selanjutnya maliki yaumiddin iya kah apa hanya kepada engkau lah na'budu wa'iyaka nasta'in kami minta pertolongan ihdina ihdina tunjukilah kami tunjukkanlah kami tunjukkanlah kami syirata syirata al-mustaqim syirata syirata yaitu jalan alladzina alladzina oke siapa yang sudah hafal sampai ayat ke-7 soal al-fatihah soal al-fatihah silahkan maju ya ya silahkan ini yang punya itu menghilangkan barang itu termasuk mendolimi saudara ya orang yang terdolimi seperti Darren ini doanya itu langsung mustajabah ketika dia berdoa ya maka hati-hati kamu orang yang mendolimi ya akan ya tinggal dia mendoakan apa kepada orang yang mendoliminya seperti itu maka hati-hatilah terhadap doa orang yang terdolimi seperti itu ya silahkan al-fatihah berserta terjemah lamdiyah 5 ribu untuk kamu enggak ada titik weh enggak apa-apa bersyukur hari ini dapat 5 ribu buat beli sosis ya dari tahun itu nanti aja uangnya a'udhu aku melindungi billahi kepada Allah as-syaitani dari syaitan minat minat dari as-syaitani syaitan ar-rajimi yang terkutuk bismillah dengan menyebut nama Allah ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahim yang maha penyayang alhamdu segala puji billahi alhamdu segala puji lillahi Allah Rabbil Tuhan alamin semesta alam ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi yang maha penyayang maliki yang merajai yawmiddin hari pembalasan iyaka hanya kepada engkallah na'budu kami beribadah kami menyembah wa iyaka dan hanya kepada engkallah nasta'ain kami mohon pertolongan ihdina tunjukkanlah kami al-sirata jalan al-mustaqim yang lurus sirata yaitu jalan al-ladhina kepada orang jalan orang-orang yang al-ladhina orang-orang yang seseorang an'amta engkau berni'mat alaihim atas mereka gairi bukan al-mabdubi orang yang dimurgai alaihim atas mereka wala dan bukan ad-dalin orang yang sesat terima kasih oke seperti itu gambarannya kalau hafal yang perempuan silahkan ya terima kasih mas sudah hafal dari terjemah surah al-fatiha ya barakallahu lakam tafadal akhraji' apa apa ya dari awud a'udhu aku a'udhu lillah aku berlindung minas syaitan dari kodaan syaitan nirrojim yang terkutuk bismillah dengan menyebut nama Allah ar-rahman maha pengasih ar-rahim maha penyayang alhamdulillahi segala puji bagi Allah dan semesta ala ar-rahman maha pengasih ar-rahim maha penyayang maliki yang merajai yaumiddin hari pembalasan iya iya hanya kepada engkau nashtain kami menyembah wa iya k dan hanya kepada engkau la iya k nashtain kami kami memohon pertolongan ihdina tunjukkanlah pada kami siroto jalan al-mustakim yang lurus siroto yaitu jalan al-ladi orang-orang an-amta yang engkau beri nikmat alaihim atas mereka wairi bukan al-maudubi orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka wala dan juga bukan pedolin orang-orang yang sesat oke terima kasih nih silahkan diambil rupiah dari hadiahnya ya jangan lihat dari besar kecilnya hadiah saya tapi dilihat dari hati ketulusan saya ya semoga yang sedikit tadi kita bersama-sama membaca menghafalkan dapat kiranya kita bisa mencerna memahami sehingga kita bisa faham itu dari makna ayat-ayat Al-Qur'an ya semoga pertemuan ini diridui diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup karena selanjutnya mungkin ada ada itu motivasi ya seperti biasa saya akhiri wa'afaminkum wa'akulu'afan ila'alikam assalamah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah 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 alhamdulillah